Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Beberapa hari terakhir, ada lebih dari 4.000 warga negara asing yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Ternyata ada ribuan warga negara asing yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta selama PPKM darurat Berdasarkan data yang didapatkan dari kantor imigrasi Bandara Soekarno-Hatta WNI yang masuk ke Indonesia sejak 1 sampai dengan 11 judi ada 2021 Terdapat 4.305 orang Rinciannya WNI yang menggunakan visa kunjungan ada 2.251 orang Kitas 991 orang Kitab 82 orang Dan Vitas 631 orang Kemudian visa kunjungan dinas 78 orang Visa kunjungan diplomasi 78 orang Afidavid 39 orang Dan ditolak ada 27 orang Komandan Satgas Udara Pendengaran COVID-19 Kolonel Tetsuno Eko P Mengatakan penerbangan internasional memang diperbolehkan dengan beberapa aturan yang ketat Aturan tersebut dituliskan di Surat Edaran Satgas Pendengaran COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 Tentang protokol kesehatan perjalanan internasional dalam masa pandemi coronavirus Namun memang ada penambahan khususnya repatriasi Dilaksanakan karantina selama 8 hari baik di hotel Ataupun di Wisma Karantina yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan Jelas Suno pada Senin 12 Juli yang lalu Ada pun beberapa persyaratan harus dibawa oleh WNA Dalam masuk Indonesia adalah sertifikat vaksin COVID-19 dengan dosis yang lengkap Kemudian wajib menunjukkan hasil negatif berdasarkan PCR maksimal 2x24 jam Khusus untuk WNA bersertifikat vaksinnya wajib lengkap 2 dosis Jika tidak bisa menunjukkan maka tidak bisa berangkat kami sudah sosialisasi kepada seluruh maskapai Berikut merupakan ketentuan bagi WNI maupun WNA yang harus dilakukan usai mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Yang pertama pada saat kedatangan dilakukan tes ulang RT-PCR Bagi para pelaku perjalanan internasional dan diwajibkan menjalani karantina selama 8x24 jam dengan ketentuan sebagai berikut A. Bagi WNI yaitu pekerja migran Indonesia atau PMI Pelajar atau mahasiswa Atau pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 11 tentang pintu masuk, tempat karantina dan kewajiban RT-PCR Bagi WNI pelaku perjalanan internasional dengan biaya ditanggung oleh pemerintah B. Bagi WNA di luar kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 Dan bagi WNA termasuk diplomat asing di luar perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing Menjalani karantina di tempat akomodasi karantina yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi COVID-19 Oleh Kementerian Kesehatan dengan biaya seluruhnya ditanggung secara mandiri Yang kedua, dalam hal perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia Dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing selama 8x24 jam Ketiga, WNI dan WNA melakukan RT-PCR Yang kedua, pada hari ketujuh karantina Dalam hal tes ulang RT-PCR saat hari ketujuh menunjukkan hasil negatif Maka setelah dilakukan karantina selama 8x24 jam WNI dan WNA dapat dinyatakan selesai karantina Yang kelima, setelah menyelesaikan kewajiban karantina WNI dan WNA diperkenankan melanjutkan perjalanan dan dianjurkan melakukan karantina mandiri selama 14 hari Kemudian keenam, bila hasil tes ulang RT-PCR menunjukkan hasil positif Maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung pemerintah Dan bagi WNA dengan biaya seluruhnya ditanggung secara mandiri Yang ketujuh, WNI juga wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID dosis lengkap Sebagai persyaratan masuk ke Indonesia Bila WNI belum mendapatkan vaksin di luar negeri Maka akan divaksin di tempat karantina Setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR kedua dengan hasil negatif Yang kedelapan, WNA juga wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 dosis lengkap Sebagai persyaratan masuk ke Indonesia Sembilan, WNA yang sudah berada di Indonesia dan akan melakukan perjalanan Baik domestik maupun internasional diwajibkan untuk melakukan vaksinasi Melalui skema program atau gotong royong sesuai peraturan perundang-undangan Kemudian yang kesepuluh, kewajiban menunjukkan kartu vaksin COVID Dikecualikan kepada WNA pemegang visa diplomatik atau visa dinas Yang terkait dengan kunjungan resmi atau kenegaraan pejabat asing setingkat menteri ke atas Dan WNA yang masuk ke Indonesia dengan skema travel corridor arrangement Sesuai dengan prinsip resi protas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat Terima kasih telah menonton!